Oke guys Alhamdulillah untuk mesin Yamaha N-Macall ini yang mengalami apa ya kerusakan lagi setelah melakukan turun mesin di rumah sakit sebelah sudah kita bongkar dengan lancar dan sudah kita temukan kasus permasalahannya oke kita simak bersama-sama Oh guys Yamaha N-Macall ini kilometernya sudah menempuh jarak 101.1187 km jadi Yamaha N-Macall ini historinya ya satu bulan yang lalu dia sudah melakukan overhaul atau turun mesin bagian mesin depan dari sehar boring dari komponen dan radiatornya juga dari waterpumpnya katanya sudah diganti ternyata setelah satu bulan kurang lebih ya satu bulan atau tiga mingguan lebih ya motornya mengalami plus kompresi lagi bro Irfan plus kompresi lagi jadi ini kita akan mengecek apa aja sih kerusakannya dan apa aja sih permasalahannya dan apa aja sih kesalahannya di sepeda motor Yamaha N-Macall ini sehingga rusak lagi setelah melakukan overhaul dengan biaya yang tidak murah ya jadi kita akan memperbaiki hasil pekerjaan rumah sakit sebelah oke mudah-mudahan tidak merembet kemana-mana simak terus guys pokoknya jangan lupa tinggalkan subreknya salam gas wall oke guys masih dalam proses pembongkaran ya kita intip sedikit oke disini bagian boringnya masih kayaknya masih bawaan ini ya tapi kata customernya sudah diganti tapi nggak tahu diganti apanya oke nanti kita lihat bersama-sama guys pokoknya terus ini sih ada bukti pengeleman juga ya ini ada pengeleman juga bagian packingnya oke cuma boringnya ini boring boringnya masih pakai yang lama ya packingnya juga baru nih kelihatan item baru oke apakah ini hanya ganti piston saja atau emang boringnya dibikin boss ulang atau diganti dengan menggunakan liner besi ya pokoknya kita masih menebak-nebak sampai mesin ini terbongkar pokoknya simak terus bagi teman-teman yang disana tetap jaga kesehatan ya oke bagi yang belum subrek subrek apa tekan tombol loncengnya ya tekan tombol loncengnya sampai berubah menjadi warna abu oke simak terus masih bersama bro Irfan kita akan mencari penyebab kesalahan motor Yamaha yang makroni mokok lagi setelah melakukan turun mesin salam gaspol selamat menikmati melakukan turun mesin air biasa banyak dicampur juga Oh yes radiatornya udah terbongkar ya kita cek di sini memang ada sailor nya ya ini ada lem dikasih lem ya bagian pakingnya Oke emang ini emang habis turun mesin ya belum lama karena ini masih basah masih kelihatan empuk ya ini ya bagian lemnya Oke kita lihat ini boringnya kenapa belum diganti kata customer nya ini sudah diganti ya katanya ganti boring ganti piston segala tapi ini masih pakai boring yang lama ya Oke kita lihat bersama-sama guys masih dalam proses pembongkaran eh pokoknya siapin aja kopinya karena durasi videonya mungkin lumayan sedikit panjang ya salam gaspol oh selamat menikmati di boring guys ternyata ini boring hanya ambles ambles ini tuh ini ketutup juga ya kita lihat kita lihat kita lihat boringnya sudah terlepas oh guys untuk boringnya sudah terlepas ya oke pokoknya nanti saya akan jelasin kerusakannya oke kasihan customernya ya ini hasil malpraktek ya intinya ya ini hasil malpraktek dokter apa ya abal-abalah inilah kasihan ini kasihan kita lihat bersama-sama Oke pistolnya masih nempel ya di stang di stang ini ya stang share oh yes wuh mengerikan oh yes alhamdulillah untuk mesin yamaha n-macall ini yang mengalami apa ya kerusakan lagi setelah melakukan turun mesin di rumah sakit sebelah sudah kita bongkar dengan lancar dan sudah kita temukan kasus kasus permasalahannya oke kita simak bersama-sama oke guys kita oke kita lanjut ke bagian permasalahannya ya di yamaha n-macall ini yang mengalami kerusakan lagi setelah melakukan overhaul dan ternyata ya dan ternyata ini customer nya mengalami korban malpraktek lagi ya oke disini sudah terlihat bagian boringnya saya sudah curiga ya dari histori kerusakan yang diceritakan customer nya dari histori perbaikannya customer nya mengatakan bahwa boringnya diganti sama pistonnya ya tapi ternyata setelah kita mati dari awal pembongkaran boringnya masih bawaan lama ya karena dilihat dari kasat mata boringnya ini mas apa ya kondisinya kotor ya kalau boring yang baru itu kondisinya bersih ya oke saya sudah curiga dari awal ternyata benar dugaan saya bahwa motor ini hanya mengganti apa ya mengakali ya mengakali boringnya saja ini ya jadi di 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 overhaul lagi ya guys jadi mekanik sebelumnya atau rumah sakit sebelumnya melakukan pemboringan di boring bawaan yamaha n-mac ini ya ini sudah kita lihat bersama-sama di sini linernya saja yang diakalin dan ternyata kesalahannya terjadi ya terjadi sangat fatal disini ada pecah ya ada retak ini ya bagian sini ada retak disini boringnya mengalami kerusakan akibat melakukan apa ya pemodifikasi pemberian boring besi ya oke jadi ini kesalahan dari perhitungan mekanik dan tukang bubutnya mengakibatkan motor ini mengalami kilos kompresi lagi setelah menghabiskan dana berjuta-juta ya oke di sini juga pistonnya menggunakan piston bukan bawaan original ini sudah saya ukur tadi ukurannya 58 jadi tetap masih standar pabrikan oh guys inilah hasil korban malpraktik untuk pemboringan itu sendiri tidak masalah yang jelas pemboringan itu dilakukan oleh tukang bubut spesial oleh tukang bubut yang sudah profesional yang sudah terbiasa melakukan pemboringan maka dari itu saya belum berani untuk melakukan pemboringan-pemboringan di ya di daerah sini karena hasilnya belum maksimal guys jadi ini hasilnya seperti ini ya korban dengan malpraktik yang sudah menghabiskan dana berjuta-juta ternyata hasilnya masih nol masih sangat tidak membuaskan dan rusak lagi customer nya yang jelas akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi oke simak terus nanti saya informasikan ke customer nya motor ini mau di perbaiki atau mau disimpan dulu ya pokoknya simak terus sampai akhir video ini salam gaspol Oh ya setelah customer nya kita hubungi ya karena motornya ditinggal sama customer nya di bengkel kami kita hubungi lewat telepon dan customer nya menuju apa memberi persetujuan ya atau menyetujui bahwa motornya pingin diberbaiki secara sempurna ya di bengkel kami dan kita juga sudah jelasin ke customer nya bahwa kerusakannya kemarin banyak patpat yang diakalin ya bukan diganti dengan budget yang sudah menghabiskan sekitar 1 juta lebih ya kemarinnya sebelumnya ternyata patpatnya hanya diakalin dan menggunakan pad lokal ya dari pistonnya boringnya juga di overboss lagi ya dengan overboss yang sangat gagal nih oke terus clap-clapnya kita jelasin juga seal clapnya tidak diganti dan tidak disekir juga ya oke guys dan part yang akan kami ganti di Yamaha n-macol ini agar motor ini bisa kembali hidup dengan sempurna ya Oke kita simak bersama-sama Oh guys disini sudah kita siapkan patpatnya ya Oke ini ada lima macam dari boringnya nanti kita akan ganti ya boringnya kita menggunakan kode 2dp t1311 strip 10 terus pistonnya gas pistonnya nanti kita akan menggunakan piston bawaan R15 ya jadi kita akan sedikit modifikasi keluar dari zona standar ya kita akan bikin akselerasi Yamaha n-mac ini lebih agresif lagi ya kita akan pasang piston bk-6 bawaan R15 versi 3 dengan kode bk-6 we 160 strip 00 ya oke selanjutnya silklapnya kita ganti juga ya silklapnya ini sudah sedikit dibersihin nanti kita sekirulang klap-klapnya masih kondisinya masih oke nih ya klap-klapnya udah dibersihin nanti tapi belum disekirin ya kayak nanti silklapnya kita ganti juga silklapnya kita menggunakan pawaan miolama ya 5m eke 2119 strip 00 saya lebih yakin dengan kode ini Oke untuk fungsinya kita ganti juga ya kondisinya kondisinya sangat sangat memprihatinkan olimesin otimitis olimesin kita ganti juga dengan gunakan Yamaluk supermetik air radiatornya juga kita ganti ya oke guys masih bersama Bro Irfan yang akan menyelesaikan permasalahan ini di Yamaha n-macall ini agar hasilnya sempurna salam gaspol oh yes masih dalam proses perawatan head ya dari sekirklap terus pemasangan rocker alam rocker arm VVI terus ya bawahnya perawatan bagian head aja ya silklap kita ganti juga nanti kita akan melakukan style klap oke oke untuk bagian headnya sudah beres ya sudah kita bersihin dari lubang intake lubang X nya juga kita bersihin terus rocker arm terus kirklap sudah kita bersihin dan juga untuk tutorial pemasangan rocker arm VVI skirklap dan style klapnya nanti saya taruh videonya di deskripsi ya pokoknya kalian cek deskripsi di setiap video-video kami karena di sana videonya bersambungan atau berkesinambungan dengan video-video yang sedang kalian tonton oke selanjutnya kita akan pasang bagian piston R15 versi 3 puring di Yamaha n-macall ini yang mengalami korban malpraktek salam gas oh berat guys oh guys bro Irfan masih dalam proses pemasangan ring piston ya ring piston Yamaha n-15 versi 3 kita juga selalu menggunakan rumus ya di sana rumusnya sudah kita siapkan rumus pemasangan ring piston sesuai dengan standar pabrikan tutorial cara pemasangan ring piston R15 versi 3 juga sudah saya buatin videonya ya sesuai dengan standar pabrikan atau sesuai dengan insinyur pembuatnya jadi kalau kalian mau belajar silakan cek deskripsinya karena linknya saya berada di sana salam gas wall selamat menikmati 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 R15 version 3 sudah terpasang sempurna di mesin Yamaha N-Macall ini yang mengalami malpraktek Paking-paking juga sudah kita ganti, kita lanjutkan pemasangan headnya, simak terus, salam gaspol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, head sudah terpasang, mur-mur juga sudah kita torsi ya dengan ukuran 2,2 Nm Selanjutnya kita akan pasang gigi sintriknya, terus kita steel clap, lalu kita pasang busi dan kita tutup Kita masukkan oli, pokoknya urutan-urutan ini akan kita lakukan sampai motor ini bisa hidup normal Salam gaspol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, untuk celah clapnya sudah kita style juga untuk clap in-nya, ukuran celah clapnya 0,10 sampai 0,14 mm Oke, selanjutnya kita tutup, terus kita pasang komponen radiatornya, lalu kita bikin hidup motor ini yang jelas Salam gaspol Terima kasih telah menonton Oke guys, untuk kolik mesin air radiator sudah kita tumpahkan ke tempatnya atau kita isikan ke dalam mesin ya Setelah ini kita akan coba nyalakan sepeda motornya, apakah mesinnya menyala normal atau ada kendala yang lainnya Simak terus, salam gaspol Oke guys, kita akan coba nyalakan sepeda motornya, oke Sekolah gaspol Kilometernya 101.187 kilometer, oke Kita akan starter Oke guys, untuk sepeda motornya sudah nyala dengan normal ya Oke Oke guys Alhamdulillah untuk Yamaha N-Macall ini Sudah nyala dengan normal ya Yang sebelumnya trouble mesin Karena korban mal praktek Sudah kita benerin dengan maksimal Dan sudah kita upgrade juga pistonnya Dengan menggunakan piston bawaan R15 Intinya guys untuk boringan Boringan di hasil itu disarankan Jangan dibikin boring besi ya Karena hasilnya akan seperti ini ya Kebanyakan ya Karena untuk tukang bubit Tukang bubit itu yang kerjanya bagus itu jarang ya Tapi ada juga yang kerjanya bagus Pemboringannya rapi Contohnya seperti di motor ini ya Yang mengalami kerusakan akibat Korban mal praktek Dengan biaya yang sangat luar biasa 1 juta lebih Padahal untuk spare partnya sendiri yang sudah kita lakukan disini ya Ini spare partnya hanya menghabiskan Sekitar 900 ribuan ya Tidak sampai 1 juta Untuk spare partnya Hasilnya sudah sangat maksimal Sudah kita upgrade juga menggunakan piston R15 versi 3 Oke Semoga video ini menjadi Apa ya Menjadi pelajaran buat kalian semua Jadi Apa ya Tadinya mau irit Niatnya mau diakalin Akalin Ternyata hasilnya Hancur juga mesin kalian ya Oke terima kasih Bro Irfan Sudah membagikan tipsnya Semoga selalu dikasih kesehatan Buat Bro Irfan Sampai berjumpa di tutorial Dengan konten-konten yang sangat bermanfaat Khususnya menangani permasalahan jamaa injeksi Tetaplah menjadi customer yang smart dan cerdas Salam gas Salam gas Salam gas